Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata dia merampok tanpa menggunakan sedikitpun kain untuk menutupi dirinya Baik itu masker, topi, atau penutup lainnya untuk menutupi identitasnya Padahal siapa sih yang gak tau kalau di bank itu CCTV-nya ada di mana-mana kan? Sehingga dia pun dapat ditangkap oleh para polisi dengan sangat mudah Tetapi lucunya pada saat ditangkap Dia terheran-heran dan seperti tidak menyangka kalau dia memang berkemungkinan untuk ditangkap Lalu tau gak apa yang dia katakan? Loh, kan saya sudah pakai lemon ya? Kok saya masih terlihat? Iya, dia berkata seperti itu Dia berkata bahwa dia sudah menggunakan air lemon pada tubuhnya sehingga dia mengapa masih terlihat Setelah diteliti ternyata sang perampok itu mengetahui sebuah fakta Bahwa ternyata pada zaman dahulu air lemon dapat digunakan sebagai tinta yang transparan pada kertas Atau invisible ink Tapi dia berpikir jika ia menggunakannya pada tubuhnya Maka dia pun akan menjadi transparan Bagaimana pendapat kalian terhadap orang itu? Kejadian ini merupakan kejadian nyata yang terjadi pada tahun 1995 di Pittsburgh, Amerika Serikat Kejadian ini pun diteliti oleh dua orang psikolog yang bernama David Dunning dan juga James Kruger Pada saat itu banyak orang yang berpikir bahwa sang perampok tidak waras Tapi ternyata dia bukan tidak waras Dia hanya mengalami yang namanya The Dunning-Kruger Effect Apa itu The Dunning-Kruger Effect? Secara definisi The Dunning-Kruger Effect menjelaskan hubungan antara skill atau pengetahuan yang seseorang miliki Terhadap kepercayaan dirinya The Dunning-Kruger Effect menyebabkan orang yang memiliki skill atau pengetahuan yang rendah Malah cenderung memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi mengenai kemampuannya Namun sebaliknya Orang yang memiliki skill atau pengetahuan yang rata-rata Malah cenderung memiliki kepercayaan diri yang cukup rendah Sadar atau tidak kita semua pasti pernah mengalami yang namanya The Dunning-Kruger Effect Hanya saja mungkin ceritanya tidak sekonyol cerita sang perampok tadi Namun fakta mengerikannya pada saat kita mengalami The Dunning-Kruger Effect Artinya kita juga sedang mengalami yang namanya Fake Delusion Dan inilah awal mula dari kejatuhan Delusi merupakan sebuah kondisi di mana seseorang tidak dapat membedakan mana yang nyata dan yang tidak Orang yang berdelusi seringkali kepercayaannya sangat sulit untuk diruntuhkan Meskipun sudah ada bukti-bukti logis yang menyangkalnya Seperti contohnya pada sebuah kasus yang cukup viral beberapa waktu yang lalu Di mana ada seorang dokter yang tidak mempercayai adanya penyakit COVID-19 Bayangkan dia seorang dokter loh Sampai-sampai ada seorang psikolog yang mengatakan Udah lah percuma diladenin Dia juga terlanjur hidup dalam pemikiran yang ia rancang sendiri Jadi kita bisa lihat Saat si dokter tidak percaya adanya COVID-19 Yang padahal kita semua sudah tahu bahwa korbannya sudah sangat banyak Penelitiannya sudah sangat banyak juga Artinya sang dokter mengalami yang namanya fake delusion Mungkin kita sebagai anak SMA juga sering mengalami yang namanya fake delusions Hanya saja mungkin kadarnya yang ringan dan tanpa sadar Saya punya satu contoh yang mungkin akan cukup relatable dengan kita sebagai anak SMA Sebelum masuk ke SMA ada keraguan di dalam diri saya Apakah saya bisa menghadapi SMA dengan baik atau tidak ya? Namun ketika saya mendapatkan nilai ulangan pertama saya di SMA Ternyata saya mendapatkan hasil yang cukup memuaskan Dan itu membuat saya berada di dalam euforia yang membuat kepercayaan diri saya naik drastis Bahkan ada sebuah suara di dalam diri saya yang berkata bahwa Oh ternyata gitu doang Jika kita melihat grafik Dunning-Kroger effect yang sempat saya singgung di awal Mungkin posisi saya saat itu berada di dalam puncak grafik Dimana saya merasa bahwa diri saya sudah mengerti segala sesuatu Sehingga tidak ada dorongan di dalam diri saya maupun sebuah rasa perlu Untuk saya menggali ilmu lebih dalam lagi Namun ketika kita mulai go on dengan kehidupan Kita mulai akan mengetahui hal-hal baru Dan disitu kita baru akan menjadi sadar bahwa ternyata Ilmu yang kita miliki barulah secuil dari apa yang sebenarnya ada di dalam dunia ini Itu mengapa saat saya mengerjakan ulangan setelahnya Saya seakan merasa kaget Kok ternyata saya tidak bisa ya Padahal sebelumnya saya merasa bahwa saya sudah cukup mahir di dalam pelajaran ini Hal itu ternyata karena kepercayaan diri palsu saya Mengatakan bahwa saya sudah cukup mahir Sehingga saya menutup portal ilmu pengetahuan untuk masuk Padahal sebenarnya portal itu tidak akan pernah boleh ditutup Karena selama kita hidup di dunia Kita akan selalu terpapar dengan ilmu pengetahuan yang tidak terbatas Lama-kelamaan saya menjadi kehilangan kepercayaan diri Karena saya tahu bahwa ternyata ilmu yang saya miliki barulah sedikit Dan disitulah saat saya berada di lembah grafik itu Melalui pembicaraan seorang peneliti di McGill University dengan Dr. Dunning sendiri Ternyata fase rendah diri yang dimaksudkan itu bukan berbicara mengenai ketidaktahuan Melainkan kesalahpahaman Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini Jika kalian bertanya kepada saya Nama-nama bintang di galaksi Coba sebutkan Maka saya akan langsung menjawab ya Saya tidak tahu Karena memang saya tidak pernah mempelajari hal itu sebelumnya Tetapi menjawab tidak tahu tidak akan membuat saya merasa sangat rendah diri Karena memang sekali lagi Saya tidak pernah mempelajari hal itu sebelumnya Tetapi beda ketika saya ditanyakan Bunga tulip berasal dari negara mana Maka mungkin saya akan menjawab dengan pede Bunga tulip berasal dari Belanda Tetapi ketika diberitahu jawabannya Ternyata bunga tulip bukan berasal dari Belanda Bunga tulip berasal dari Turki Lihat Saat sebuah hal yang kita yakin benar Ternyata salah Otak kita akan seakan menyalakan sebuah alarm emergency Untuk melakukan audit ulang seluruh isi pikiran kita Di otak kita pun akan timbul banyak keraguan Apakah ternyata masih banyak hal lain yang saya yakin benar ternyata salah? Apakah ternyata rutinitas yang selama ini kita jalani ternyata salah? Di otak kita pun akan banyak bertanya-tanya Lama-kelamaan kita akan menjadi seorang yang sangat berhati-hati Bahkan terlalu berhati-hati dalam segala sesuatu yang kita lakukan Akhirnya kita menjadi seorang perfeksionis yang selalu mengecek segala sesuatu Namun sayangnya menjadi seorang perfeksionis tidak selalu baik Seorang perfeksionis akan cenderung menjadi sulit untuk membuka diri mereka Untuk belajar hal-hal baru Karena mereka merasa bahwa mereka harus menjadi perfect Atau expert dahulu Baru mereka akan terjun ke dalam bidang itu Padahal sebenarnya jika kita terlalu pesimis Atau terlalu underestimate diri kita Ya kapan kita mau berkembang? Mungkin dengungan dari sana sini bisa membuat kita menjadi minder Tapi kita bisa kok memilih dengungan mana yang kita mau dengar Lagipula tidak ada seorang pun dari dunia ini yang sempurna Kita semua belajar dari mencoba Seperti lirik pada sebuah lagu Birds don't just fly They fall down And get up Burung-burung di udara itu tidak langsung serta merta terbang Mereka terjatuh Mereka bangkit Lalu mereka terbang So Trap things up Fake delusions bisa datang dalam dua bentuk Fake delusions bisa membuat kita menjadi terlalu percaya diri Bahwa kita sudah mengerti segala sesuatu Sehingga kita akhirnya melimit diri kita untuk belajar Akhirnya kita tidak berkembang Namun ketika kita terlalu underestimate diri kita Artinya kita juga sedang berada di dalam fake delusions Saat seseorang berada di dalam fake delusions tipe yang kedua ini Seseorang akan menjadi stuck dalam posisinya Karena mereka terlalu banyak tidak mengambil kesempatan Mereka berlindung di bawah dalih Tidak expert Hidup itu seperti film Finding Nemo Nemo itu terlalu percaya diri loh Bahwa dia sudah mengerti seluruh isi lautan Sehingga akhirnya dia tidak mau belajar melihat-lihat dahulu Isi lautan itu Padahal papanya Marlin Sudah memperingati bahwa masih banyak hal dari lautan yang kamu tidak mengerti Akhirnya Nemo pun mendapatkan celaka karena ilmu yang dia miliki masih kurang Di sisi lain papanya Marlin Saat dia kehilangan Nemo Berarti dia harus mencari Nemo dengan cara berenang ke laut lepaskan Tetapi Marlin terlalu takut untuk itu Karena dia tahu bahwa dia tidak tahu ancaman apa yang bisa datang kepadanya pada saat ia berenang ke laut bebas Namun lihat Saat Marlin tahu bahwa memang dia belum menguasai seluruh isi lautan itu Tetapi dia optimis dan berani untuk belajar bertanya dan banyak eksplor Sambil ditemani oleh Dory yang selalu mengingatinya untuk terus berenang Akhirnya Marlin pun bisa kok mengarungi lautan itu dan menemukan Nemo So What's actually holding you from exploring the big ocean? Is it really you? Or is it just your fake delusion? Thank you Terima kasih.